Kita menggunakan sosial media ini Untuk menginterpretasikan diri kita Digunakan dengan cara yang baik Mohon maaf Apalagi teman-teman yang perempuan Lebih dijaga lagi aurotnya Nah untuk belah mintalik Sampai ada yang rela foto Terus kemudian kerudungnya ini Kelihatan sedikit-sedikit Tapi terus kemudian dikasih stiker Berarti kan sebenarnya dia tahu nih Kalau apa namanya kerudungnya ini Membuka aurot Tapi terus kemudian ditutupi dengan stiker Hal-hal seperti ini Yang seharusnya tidak kita pamerkan Di dalam sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzihadana lihada Wa makunnalina hatta dia lawna an hadanallah Lakada ja'at rusul urabbina bilhaq Wa nutu antilkumul jannatu uristu muha Pima kuntum damalun Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu Wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ammaba Teman-teman semuanya Teman-teman semuanya yang saat ini menonton LDI TV khususnya nih Wabil khusus teman-teman pemuda Yang saat ini pastinya Memang saya belum pernah ini ya Belum pernah mengadakan survei Berapa banyak sih anak muda di Indonesia ini yang memiliki akun sosial media Kalau katanya sih denger-denger ya Hampir semualah 90-95% anak muda zaman sekarang itu Banyak sekali yang memiliki sosial media Mungkin apa mungkin Kalau dulu mungkin punya sosial media Di zaman saya itu ya ada seperti Friendster Itu kayak sudah So one Wah friendster mu apa nih Zaman sekarang Wanya sekali Mulai dari Facebook Instagram Pat TikTok Apa lagi Banyak sekali Saking banyaknya Lah ini Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Dalam bersosial media Yang pertama Kita harus melihat Apa sih tujuan kita bersosial media Nah jika memang Kita menggunakan sosial media ini Untuk Menginterpretasikan diri kita Gimana sih Digunakan dengan cara yang baik Mohon maaf Apalagi Kepada teman-teman yang perempuan Yang cewek lebih dijaga lagi Yang cewek lebih dijaga lagi auratnya Nah untuk Bila mintalik Sampai ada yang rela foto Terus kemudian Kudungnya ini Kelihatan sedikit-sedikit Tapi terus kemudian dikasih stiker Berarti kan sebenarnya dia tahu nih Kalau apa namanya Kerudungnya nih Membuka aurat Tapi terus kemudian ditutupi dengan stiker Hal-hal seperti ini Yang seharusnya tidak kita tayangkan Atau tidak kita pamerkan Di dalam sosial media Yang berhubungan dengan aurat Yang berhubungan dengan rahasia Baik itu rahasia badan Ataupun rahasia Rahasia kita sendiri Dikit-dikit Curhatnya ini Via sosmed Masya Allah Apalagi Zaman sekarang ini Namanya status whatsapp Mas Ada apa sedikit Langsung curhat di status whatsappnya masing-masing Curhat A, B, C, D Ngenek isi A, Ngenek isi B Nggak langsung Apa namanya Tidak langsung Tatap muka dengan Tidak langsung Berkomunikasi langsung Untuk menyelesaikan sesuatu Tapi malah Nyetori Nah Nah ini kita harus bijak Wara tulur Kita harus bijak bahwa Menggunakan sosial media ini Sebenarnya untuk apa sih Kita lihat itu tujuannya Kemudian yang kedua Dengan siapa kita berinteraksi Nah ini Kita lihat Nyun Sewu Meskipun di sosial media Antara laki-laki dan perempuan Juga harus dijaga Jangan sampai malah Apa Oh kan ini di sosial media Nggak ketemu langsung Justru yang seperti ini Menjadi Jembatan Untuk bertemu langsung Awalnya Hanya komen-komenan Di Facebook Atau di Instagram Mulai dari Nge-like Kemudian nyepam Akhirnya penasaran Terus berani DM Nah ini juga bahaya Lah mula Harus dilihat betul Dengan siapa kita Berinteraksi di dalam Sosial media Dan yang ketiga Bila memang Sosial media ini Memiliki dampak positif Bagi kita Ini yang seharusnya Seharusnya kita gunakan Sebaik mungkin Untuk menambah pahala Contoh Memiliki akun Di sosial media Untuk berdakwah Lah monggo Ya kan Menyebarkan Nasehat-nasehat Atau mungkin memang Untuk Mengajak Seseorang Untuk kembali Ke jalan yang benar Kembali ke jalan yang benar Ya teman-temannya Yang lagi melanggar Diajak Dengan nasehat-nasehat Mungkin Monggo Atau mungkin Jika memang Untuk mencari Riski Untuk berjualan Monggo digunakan Dengan cara yang baik Jangan Berjualan dengan Yang tidak baik Gimana Berjualan yang tidak baik Contohnya ya Riba Kemudian penipuan Doror Ataupun Woror Jualan yang menipu Ataupun jualan Jualan yang tidak ada Barangnya Nah ini jangan sampai Dilakukan Monggo Yang nomor tiga ini Kalau memang Sosial media memiliki Dampak yang positif Positifnya ini Kita ambil Sebanyak-banyaknya Tadi bisa Buat apa namanya Berdakwa bisa Jualan bisa Atau mungkin Berinteraksi dengan Teman lama Yang sudah lama Sekali gak ketemu Di zaman dulu Tidak ada Sosial media Dan sekarang ada Monggo digunakan Untuk silat rohim Menjalin Kekeluargaan Dengan sesama Umat islam Monggo Tapi kita juga Harus ingat Di poin yang nomor satu Dan nomor dua Tadi Apa tujuan kita Bersosial media Dan yang nomor dua Dengan siapa Kita berinteraksi Insya Allah itu Mudah-mudahan Allah Baring Barokah Sebelum saya tutup Kita melihat Disurat An-Nakhal Allah berfirman Udu'u ila sabili robik Bil hikmati Wa ma'u'idotul khasana Monggo Ayo kita ajak Senerukan Orang-orang ini Untuk Menuju Ke jalan Tuhanmu Dengan apa? Dengan nasehat Dan hikmah Mudah-mudahan Kita semua Bisa bersosial media Dengan baik Dan kita bisa Bareng-bareng Mengajak Semua generasi Penerus Semua generasi muda Untuk Kembali ke jalan Allah Mugi-mugi Allah Baring Barokah Anda kurang lebihnya dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!